Pada hari ini, Jumat 14 April 2023, Parai Konservasi Sempat Daya Alam Maluku bersama-sama Krimsus Molda Maluku dan Kores Kepulauan Nalu telah berhasil menamankan 91 ekor satualiar jenis disidumi oleh undang-undang dengan rincian 72 ekor kakak tua koki atau kakak tua galerita, dua ekor kakak tua raja atau logosincer eritematus, 15 ekor nulubayan atau eritus eratus, dan dua ekor dimulihan. Burung-burung jenis yang dihidumi ini diamankan yang pertama di Pasar Jagalia Kota Dubu dan yang kedua diamankan di atas kapal logistik KM Nusantara 1 yang bersandar di kolabuhan Rauk Yosudasso Kota Dubu. 91 jenis satwa yang di lingkung ini juga turut diamankan penang pemilik atau penjual yang saat ini sementara diproses oleh RCC Poles Kepulauan Nalu dan HB Roses Kepulauan Maluku dan kepada pelaku atau tersangka dikenakan Pasal 40 E2 diuntung Pasal 21 E2 Undang-Undang No. 5 Tahun 1990 tentang konservasi sumber daya alam dan ekosistem. Kami dari Kementerian Minuman Hidup dan Kehutanan dari Direktral General Konservasi Sumber daya alam dan ekosistem memberikan apresiasi yang besar dan setinggi-tingginya kepada Dekrim Sospoda Maluku dan Polres Kepulauan Nalu atas hubungan kerja-kerja tidak didanam dalam bidang hukuman hidup dan kehutanan. Nah, 91 satwa liar ini sementara diamankan di Stasiun Konservasi Satwa Dubu Maluku Kepulauan Maluku untuk proses rehabilitasi dan proses penanganan kesehatan. Mungkin ada pertanyaan? Dari kasus tersebut yang sudah dijelaskan selalu 26 tahun dimana dari tinggi, baik dari Kripsus dari Polres Aru dan BKSDA mengembangkan yang bersangkutan tanam pada saat di kapal karim logistik santara itu mendapat burung-burung yang dimaksud tadi. Jadi rencana mau dipikir ke Surabaya kepada saudara as nama R namun KPDT ini kita belum tahu identitas lebih lengkapnya yang masih ada dalam penelitian. Kemudian melalui RIPPO YTG ini, saudara YTG ataupun T ini diberikan ini-ini dengan imbalan merampih 300 ribu per ekor. Jadi ini ada modusnya ataupun motifnya berupa keuntungan pribadi. Dari tadi sudah saya ingin memakulasi BKSDA untuk burung sudah diamankan di kantor BKSDA Dubu dan untuk setengah kita proses selain dengan tadi yang disampaikan pasal 80 ayat 2 dan pasal 21 dan undang kelima tahun 90 tentang konservasi sumber daya alam ayat 3 dan keselesaiannya untuk ancaman hukuman 5 tahun penjara dan tidak maksimal 100 juta. Demikian, saya ingin menampakkan sedikit. Terima kasih. selamat menikmati. Terima kasih.